kita akan membahas ini ada 12 soal yang setipe untuk UTBK kita mulai dulu dari nomor satu kalau ada soal kayak gini kira-kira jawabannya apa strategi menjawabnya seperti apa konfigurasi elektron X pada keadaan tereksitasi jadi ada istilah tereksitasi anak-anak paham ya eksitasi itu apa apa eksitasi itu eksitasi itu terjadi saat ada perpindahan elektron anak-anak jadi elektron antara subkulit atom itu bisa berpindah-pindah apabila ada energi dari luar kalau ada peristiwa eksitasi konfigurasinya enggak normal lagi tidak dalam keadaan dasar lagi tetapi sudah berubah sesuai dengan keadaan eksitasinya tersebut lana tapi disoalnya ditanyakan adalah bagaimana konfigurasi dalam keadaan dasar berarti kondisinya sebelum ketambahan energi dan sebagainya kira-kira yang mana jawabannya kuncinya itu ada disini aja sebenarnya pensinya kok enggak mau jalan ya kuncinya ada disini aja nah ini kuncinya habis 3s itu normanya kan 3p anak-anak ya hari keempat S dan 3d ini itu adalah elektron yang berasal dari kulit 3p2 sehingga isinya berapa P disini harusnya isinya adalah empat lah yang semacam ini itu disebut sebagai konfigurasi dalam keadaan dasar sehingga untuk nomor satu jawabannya adalah yang mana B ini 3s2 3p4 ada yang ditanyakan untuk soal yang nomor satu tidak ya hanya mengembalikan dari kondisi eksitasi menjadi kondisi dasar artinya elektron yang dilempar ke subkulit selanjutnya ditarik lagi ke subkulit yang lebih rendah tingkat energinya seolah paham kalau yang ini nah sekarang kita masuk yang nomor dua anak-anak ada kelimpahan unsur ini kira-kira gimana cara jawabnya ada unsur Y memiliki dua macam isotope yaitu isotope 18 ini namanya isotope 18 dan isotope 20 persentasenya disini 30 disini 70% yang ditanyakan bukan AR unsurnya anak-anak tapi malah kalau membentuk senyawa dengan kalsium menjadi CAY2 berapa MRnya gimana cara jawabnya kalau ketemu soal kayak begini harus mencari apa sih tujuannya dari soal ini rek mencari ini loh ARnya unsur yang Y dari isotope ini terus bagaimana cara mencarinya kita harus mengingat materi di kelas 10 dulu di kelas 10 itu kan gini AR dari unsur X itu didapatkan dari persentase dari isotope yang pertama itu ya ditambah dengan persentase dari isotope yang kedua ini cara mencari terus nanti bisa dibagi dengan 100% gitu ya kalau dibahas karena ini kan 100% nah kita masukkan anak-anak yang isotope 1 itu kan 30% nomor masanya adalah 18 berarti disini 30% dikali dengan 18 terus ditambah dengan isotope yang kedua yaitu 70% dikali dengan isotope yang kedua yaitu 20 lihat dihitung ketemu berapa ini anak-anak coba kita hitung ya ini ini hilang 3 x 18 itu berapa 54 ya terus 54 dibagi 10 berarti ini ketemunya adalah 5,4 ditambah dengan yang ini 14 kalau di jumlah ketemunya adalah 19,4 jadi AR nya unsur X itu unsur Y ini ya harusnya unsur Y maaf unsur Y yaitu 19,4 nah sekarang kalau dia membentuk senyawa CA Y2 MR nya berapa kan begitu berarti MR nya tinggal kita hitung aja CA itu dari sini 40 ditambah dengan 2 kali ini 19,4 ada jawabannya 78,8 ada jawabannya 78,8 ada jawabannya adalah yang D gampang ya untuk mencari kelimpahan isotope dan sebagainya yang penting ini ini rumus di kelas 10 ini unsur X itu didapatkan dari AR nya ya persentase isotope 1 ditambah persentase isotope 2 itu kalau isotopnya 2 lah kalau isotopnya lebih dari 2 yang ngikuti mungkin 3 berarti ya ini jadi 3 ada 3 ada pertanyaan untuk soal nomor 2 ini skornya tinggi ini pasti tinggi skornya kalau anak-anak ada waktu coba ya diselesaikan soal-soal yang model begini boleh ditulis dulu cara penyelesaiannya nanti kalau soalnya saya share anak-anak bisa coret-coret lagi di soal yang sudah di print gitu boleh biar enak kalau ada pertanyaan silahkan anak-anak mumpung kita masih ketemu ini sudah selesai boleh dilanjut oke saya lanjut ya ini saya clear dulu kita sekarang masuk yang di nomor tiga anak-anak ada 5 molekul yang diberikan yang ditanyakan adalah perbedaan ke elektronegatifan paling besar antar atom-atom yang diminta antar atom ya bukan dalam satu molekul gimana cara jawabnya kalau kita lihat senyawa-senyawa ini kan mudah ada I sama CL ada I sama BR ada BR sama CL ada F sama BR ada I sama F ini unsur-unsur golongan berapa anak-anak penyusun senyawa ini golongan 7 ya unsur halogen siapa yang paling tinggi paling atas unsur halogen itu oh gak pernah belajar kimia unsur anak-anak ternyata F CL BRI maaf ya kimia unsur kan gak masuk kurikulum pandemi jadi dalam satu golongan ada F, CL, BRI nah sekarang anak-anak kita harus tahu kecenderungannya kecenderungan ke elektronegatifan itu dalam satu golongan dari atas ke bawah bagaimana sih nilai ke elektronegatifan itu simbolnya EN elektronegatif itu makin besar apa makin kecil kalau dalam satu golongan ternyata makin kecil berarti yang paling besar siapa ke elektronegatifannya F yang paling kecil siapa agar didapatkan perbedaan paling besar berarti yang berikatan antara atau mana dan mana yoh yang paling besar dengan yang paling kecil kan begitu ya agar jaraknya paling besar sehingga jawabannya adalah I dan F senyawanya mana yang I sama F? ini begitu cara jawabnya karena yang diminta adalah perbedaan elektronegatifan masing-masing atom bukan molekulnya anak-anak kalau molekulnya kita harus lihat dulu dia polar atau non polar kalau hanya sesama atomnya gampang kita lihat mana yang paling atas mana yang paling bawah di dalam tabel periodik selesai paham ya soalnya tiga ya Alhamdulillah luar biasa boleh saya clear? langsung nomor empat sekarang soalnya gini relek OTBK ya senyawa XEF2 mempunyai geometri ini sutur Lewisnya seperti ini sutur Lewis namanya jika ada simbol Lewis I, O, S, N, dan F pertanyaannya adalah Z mana yang struktur geometrinya sama dengan XEF2 ya apa cara jawab ini? cara jawabnya itu dari sini aja kan kita tahu di atom pusatnya ini tuh ada berapa ikatan sih di situ Atau mungkin udah cari ini aja bilangan koordinasi ada pasangan elektron ikatan ada pasangan elektron bebas ikatannya ada berapa anak? disini 3 ini sama ini kan ya ibasnya ada berapa pasang itu? 3 1 2 3 ada 3 pasang berarti 3 kalau dihitung nanti koordinasinya ketemu 5 lah yang kita cari tuh kayak gini anak-anak punya PEB2 eh PEBnya 3 terus punya apa lagi? ikatannya 2 lah gambar yang mana? molekul yang mana? diantara 5 ini yang persis kayak begini coba yang S kita gambar S itu kan ini tuh S F2 ini dengan F ini dengan F sehingga masih menyisakan 4 pasang sama nggak dengan yang atas? ini ikatannya 2 bebasannya 2 berarti nggak sama kalau IF2 kita coba itu valensinya ada 7 ini berikatan dengan F ini juga dengan F karena diamin anak-anak jadi mengikat satu elektron lagi ada disini nah begitu berapa elektron ikatannya disitu sekarang? 1 2 bebasnya berapa? 1 2 3 ada 3 PEBnya ini PEB ini PEB ini PEB ini PEB elektron yang satu dipakai dengan F satu dipakai dengan F berarti gambar yang F2 min itu mirip dengan yang SEF2 sehingga jawabannya adalah yang B mengapa ini kok tidak yang C ini F2 min kita gambar ya dan itu valensinya 5 dipakai berikatan dengan F sebanyak 2 terus menangkap 2 elektron ini elektron pertama ini elektron kedua nah ini ikatannya 2 bener anak-anak tetapi disini ada elektron yang tidak berpasangan sehingga tidak sama dengan ini karena PEBnya harus 3 ini cuma 1 cuma 2 dan setengah ini ada satu yang tidak berpasangan makanya bukan C jawabannya mengapa kok bukan D kita cek BR itu valensinya kan juga 7 1 2 3 4 5 6 7 berikatan dengan F sebanyak 2 tetapi anak-anak ini ada yang dilepas satu elektronnya kalau dilepas berarti juga dari B yang dilepas itu misalkan ini yang dibuang nah begitu sama nggak dengan yang atas lagi nggak sama ini ikatannya ada 2 tetang bebasnya juga ada 2 jadi nggak sama maka juga bukan D jawabannya mengapa bukan yang E O F2 kita gambar aja O ini F nah begini ikatannya ada 2 bebasnya juga ada 2 berarti tidak memenuhi syarat seperti yang ada di pertanyaan seperti itu cara paham ya nomor 4 ya ini cepat ini nggak sampai satu menit terjawab soal yang model begini boleh saya clear oke siap nomor 5 reaksi pembakaran etana terjadi sebagai berikut volume gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 50 ml gas etana dengan 300 menit gas O2 adalah ya apa cara jawabnya oke semakan dulu di reaksinya nanti kita cari pakai koefisien berbandingan koefisien betul perlu pakai stoichiometri nggak Mbak ini Mbak pakai mula-mula rasa sisa itu perlu nggak kira-kira ternyata jawabannya adalah per perlu mengapa kok perlu karena etanya diketahui volume oksigennya juga diketahui volume cuma karena karevasenya gas kita nggak perlu dibaca di mol cukup dalam bentuk volume itu nggak apa-apa kita bahas ya C2H4 3O2 membentuk 2CO2 dan 2H2O pakai ini mula-mula reaksi sisa tetap aja nggak apa-apa eh pengkong mula-mulanya di sini 50 mililiter nggak apa-apa kita buat volume boleh yang di sini 300 mana yang habis bereaksi yang 50 yang 50 bagus kalau di sini 50 yang bereaksi di sini berapa Mbak yang bereaksi Mbak 150 pinter 150 karena ini adalah 1 banding 3 berarti yang di sini berapa CO2 nya 100 100 bagus dari mana 1 banding 2 berapa R yang dihasilkan 100 berarti jawabannya yang CO2 berapa 100 yang begitu jawabannya adalah yang B gampang ya ternyata ya ada yang ditanyakan untuk soal nomor 5 Bisa dilanjut lagi setiapnya dapat sepuluh lah Rek gitu waktunya lumayan panjang tak clear ya ini termasuk kategori muda nomor 6 suatu senyawa organik mengandung unsur CH dan N pembakaran 1 mol senyawa tersebut menghasilkan 6 mol CO2 4 mol H2O dan 2 mol NO2 bagaimana rumus empiris senyawanya yang diminta adalah rumus empiris yang pun jawab Rek pakai AX AXP boleh Mbak CX gitu ya HY N nya Z ditambah dengan O2 membentuk apa aja CO2 H2O dan NO2 ini 1 mol 1 ini kok miring sih ini 1 mol ternyata ini hasilnya 6 koefisiennya jadi 6 yang ini 4 yang di sini 2 berarti atom C nya ada berapa di situ tinggal lihat aja 1 kali X sama dengan C nya 6 berarti C nya adalah 6 langsung begitu H nya berapa anak-anak? 1 kali Y 8 4 kali 2 berarti ada berapa? 8 8 terus N nya 1 kali Z sama dengan 2 berarti di sini adalah 2 jawabannya ternyata bukan ini karena ini disebut sebagai apa? rumus mol lekul lah empirisnya sederhanakan ini berarti boleh dibagi 2 dibagi 2 dibagi 2 dibagi 2 dibagi 2 jadi ini adalah C3 H4 N begitu jawabannya yang ini ketoknya bulat ya soalnya ya tapi kalau digarap ternyata simpel itu soal TBK hanya menguji pemahaman konsep aja sebenarnya beres ya? beres ya? kalau beres tak lanjut nomor 7 nggak tahu ya saya belum jawab soalnya belum coba bahas yang ini campuran campuran gas helium gas neon dan argon memiliki tekanan total 1 ATM jika dalam campuran tersebut terdapat 2 mol gas helium dengan tekanan parsial 0,5 maka jumlah seluruh gas dalam campuran adalah berapa mol? ini pakai lagi karet gas 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 nya ada 3 helium neon argon tekanan totalnya 1 kalau 2 mol tekanan parsialnya 0,5 Kalau 2 mol Jawabannya adalah 4 Pinter, pakai logika aja ya Nyambung ya Yang lainnya nyambung anak-anak ya Logikanya gini Gasnya kan ada 3 Ada helium Ada neon Ada argon Yang helium ini Itu 2 mol Nah ini molnya berapa Padahal Tekanan totalnya disini Itu 1 atm Nah ini sendiri itu sudah punya 0,5 atm Berarti yang ini 2 gas ini berapa atm anak-anak masing-masing Masing-masing adalah 0,5 atm Begitu Kalau 0,5 atm Tekanannya 2 mol Eh molnya 2 mol Berarti yang disini pun harusnya juga 2 mol Tapi 2 mol dibagi menjadi 2 Ini punya 1 mol Ini juga punya 1 mol Kalau di total Ya 2 tambah 1 tambah 1 Maka jumlahnya adalah 4 Logika aja Sudah ya Baris ya Sangat simpel yang ini Alhamdulillah Lanjut Nomor 8 Yang ditanyakan apa Oh persamaan laju Suruh nyari apa Suruh mencari Or Or Gampang misalnya ini Coba Misalkan ini adalah pangkatnya X Ini pangkatnya Y Ini kesini berapa kali lipat Dua Dua Ini kesini berapa kali lipat Satu Ini kesini berapa kali lipat Dua Berarti Ini misalkan kita Barkan senyawa A ya Biar nulisnya gak terlalu lama Biar kita cepat Berarti A Pangkatkan dengan perkaliannya Pangkat dua Dikali dengan B Ini Pangkat satu Itu sama dengan adalah dua Kok dua Ini X ya Pangkatnya X Sorry Ini pangkatnya X Ini pangkatnya Y Saya tak bersihkan aja Saya kok malih salan jawabnya ya Saya ulangi ya Misalkan itu A Ordenya adalah X Berarti A pangkat X Dikali dengan B Pangkat Y Itu sama dengan perkalian hasil ini Yang ini Hasilnya adalah Dua Terus Ini kan satu kali Maka gak ngefek Nah terus A pangkat X Itu sama dengan dua Ya apa sih Rek Aku kok malih bingung Rek Sebentar Tak hapus lagi Gak begini caranya ya A B nya itu diganti dengan angka ini loh Dengan angka perkaliannya Jadinya gimana Jadinya gimana Dua pangkat X Begitu loh bacanya Dua pangkat X Satu pangkat Y Itu sama dengan dua Begitu loh yang saya maksud Jadi A nya diganti dengan ini Begitu Terus berarti Dua pangkat X Itu sama dengan dua Otomatis Saya ketemu berapa anak Satu Satu Maka Ordenya senyawa A Atau CH3 Tiga kali CBR Itu adalah satu Nah sekarang Untuk mencari yang ordernya ini Kita cari data ini yang sama Mana yang sama Misalkan data satu dan tiga Gak apa-apa Nah ini Berapa kali yang ini Satu Satu kali Kalau ini kesini berapa kali Tiga Tiga kali Ini kesini berapa kali Satu Satu Berarti Satu pangkat X Tiga pangkat Y Itu sama dengan Satu Tiga pangkat Y Itu sama dengan Satu Berarti Y nya berapa Nol Nol Bagus Eh Kalau itu nol Berarti Berapapun konsentrasi Ini kan gak pengaruh kan Mana jawabannya yang benar Yang B Maaf ya Lama gak ngajar kelas 11 Jadi ini bingung Cara jawabannya Yang penting itu Kalau mencari ordernya yang X Cari data ini yang sama Kalau mencari ordernya yang ini Usahakan data ini yang sama Begitu Nanti akan ketemu Saya pencari Okei 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 Lama Ada yang ditanyakan anak-anak sampai di nomor 8 dulu? Bisa saya clear? Saya berhapus? Oke, kita hapus ya. Nomor 9. Cik Ndang Mari. Jadi, pelarutan padatan MX2 terjadi kestimbangan. Jika penguapan 100 ml larutan jenuh MX2 menghasilkan 1 mmol padatan MX2, maka nilai KSP senyawa tersebut adalah... Anak-anak di kelas 11 pernah diajari KSP? Hasil kali kelarutan? Enggak ya? Yowes, tak berhasil kayak gitu. Cara jawabannya anak-anak, kita harus mencari kelarutannya dulu. Kelarutan dari senyawa MX2. Kelarutan itu sama dengan molaritas, anak-anak. Kelarutan itu simbolnya S kecil. Kalau molaritas simbolnya adalah M besar, rumusnya sama. Millimol bisa dibagi dengan volume dalam satuan mili liter itu boleh. Kita hitung aja. Ini millimolnya 1. Yang di sini 100 volumenya. Berarti ketemunya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2. Itu adalah molaritas atau kelarutannya. Sekarang garam ini mengion. M2 plus ditambah dengan 2X min. Kalau di kelas 11 jula, anak-anak. Ini kan punya molaritas, punya kelarutan. Koefisiennya 1. M2 plus juga koefisiennya 1. Maka S ini juga S. Ikut sama begitu. 1 banding 1. Tapi ini berbeda, X-nya. Karena koefisiennya 2, ini menjadi 2S. Begitu. Kelarutannya. Dua kalinya, sebanding dengan koefisien. Sekarang kalau dicari tetapan kestimbangan, KSP itu sama dengan tetapan kestimbangan, tapi tidak melibatkan yang wujudnya solid. Ini dibuang, anak-anak. Senyawa ini. Karena wujudnya solid. Maka rumus K-nya adalah tinggal begini aja. Konsentrasi M2 plus, dikali dengan konsentrasi X-min, tapi dipangkatkan 2. Sama. Konsentrasi yang produk, dipangkatkan masing-masing koefisien. Ini koefisiennya 1, berarti pangkatnya 1. Koefisiennya 2, berarti pangkatnya adalah 2. Masukkan angka-angkanya sekarang. Ini S-nya segini tadi. Ini menjadi 2S. Hati-hati. Masukkan angkanya S, berarti 10 pangkat min 2 yang ini. Yang ini berubah, anak-anak. Tidak lagi 10 pangkat min 2 ya. Karena ada 2S-nya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Masih dikwadratkan. Nah, begitu cara jawabannya. Hasil akhirnya berapa? 2 kuadrat adalah 4. Min 2 kuadrat menjadi min 4. Ini ada min 2 lagi. Berarti menjadi berapa? 4 x 10 pangkat min 6. Pintar. 4 x 10 pangkat min. Kalau masalah hitung-hitungannya, insya Allah anak-anak sangat cepat. Asalkan konsep kimianya sudah dapat, ngitungnya cepat. Jadi hari ini kita cuma memperkuat di konsep kimianya saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini dulu itu enggak masuk materi esensial pandemi, kalau enggak salah. Yang bab KSP itu. Tapi di UTBK keluar ya. Makanya harus siap. Sudah? Yang nomor 9? Kalau sudah takus. Kita masuk yang nomor 10. Buffer ya nomor 10? Suatu larutan buffer asam diketahui mengandung 3 mol HA dengan tetapan ionisasi KA dan 1 mol NAA. Jika kedalam larutan ditambahkan 1 mol NaOH, berapa nilai pH perubahannya? Ada buffer, ditambah basah. Kira-kira basah ini berhasil dengan yang mana anak? dengan HA atau dengan NAA bereaksinya? Dengan HA, betul. Ini adalah basah kuat, ini adalah asam lemah. Berarti basah yang ditambahkan pasti berhasil dengan asam. Maka reaksinya kita buat dulu. NaOH dengan NAA. Oh kok dengan NAA? Dengan apa? HA ya reaksinya? HA. Nanti membentuk apa ini? NAA ditambah dengan H2O. Baru kita buat ini. Mula-mula reaksi sisa. Apakah dia tetap buffer atau tidak? Kita harus ngecek ke sana. Ini 1 mol yang ditambahkan. HA-nya 3 mol. NA-nya sudah ada dan hati-hati. Di sini ada 1 mol. Berapa yang bereaksi? 1. 1, 1, 1, 1. Yang kuat habis, ini sisa 2. Ini terbentuk 2, dan hati-hati. Karena yang produk itu ditambah, yang rehatan kan berkurang begitu ya. NA-nya 1 ditambah 1 jadi 2. Masih buffer enggak ini? Masih ada asam lemah, masih ada garam. Berarti campurannya masih buffer. Karena basah kuatnya habis. Sehingga kita tinggal mencari konsentrasi H+. K-A mol asam dibagi dengan mol garam. Boleh kan begitu ya? K-A-nya kita enggak tahu. Mol asamnya ini. Garamnya ini. Berarti sama dengan tinggal K-A saja. Berarti pH-nya berapa? Yang main log dari K-A. Main log itu sebuahnya jadi P. Berarti nilainya adalah P-K-A. Siapannya yang C. Ini cara kerja buffer. Jadi hati-hati. Bingung yang P-K-A-nya, Misra. Kenapa? Bingung yang bagian P-K-A-nya. Yang ini ya. Min log itu kalau dihitung jadi logaritma Mbak, nilainya sama dengan P. Anti logaritmanya. Berarti langsung turunkan K-A-nya langsung. Ini ke sini. Min log itu sama dengan P. Kalau saya hitung-hitung. Makasih Mister. Sama-sama. Itu nanti yang paham di matematika ya Mbak. Konsepnya kok bisa begitu gitu ya. Saya lupa sifat yang mana yang bisa kayak begitu. Sifat logaritma yang mana. Konsepnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. I-nya dicari, T-nya 965, ini per 965, muatannya anak-anak, berapa plusnya logam Wolfram di sini? Terima kasih. Terima kasih. Caranya harinya, berapa muatannya W, itu kita gunakan aturan biloks ternyata. W ditambah 4 kali oksigen, min 2, itu sama dengan min 2. W-nya berapa berarti? Min 2 plus 8 ya, berarti sama dengan plus 6. Nah disini tuh 6 anak-anak nilainya, muatannya. Ini dihapus, ini per 100 ya, berarti I-nya itu adalah 0,005 dikali dengan 600. Berapa itu? Tiga ya? Saatnya beda kan ya, kalau biasanya anak-anak muatannya langsung dapat dari ion, misalkan Cu2+, misalkan Ca2+, dan sebagainya. Sekarang berbeda anak-anak, dibuat ion. Ini aja bedanya di soal UTBK. Terakhir, nomor 12, semoga mudah. Pada yang SCN-min, orbital hibrida, yang digunakan adalah untuk atom N. Ini dulu sempat kita bahasan anak-anak ya, terkait dengan hibrida-hibrida dan sebagainya. Itu caranya adalah kita cari dulu nilai bilangan koordinasi, itu yang paling penting. Karena kalau kita tahu bilangan koordinasinya, otomatis kita bisa jawab. Nanti kita gambar dulu. S, C, N, min. N itu harus 8 anak valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini harus begitu. Sekarang, kalau kita hitung, berapa sih bilangan koordinasinya N di situ? Dari sini, PEI ditambah dengan PEB. Ini ikatan ini. Ada berapa ikatannya? Tiga. Tiga. Tiga atau satu? Bebasnya satu. Rua setengah. Satu ngitungnya. Walaupun dia ikatannya tunggal, ikatan rangkap, maupun raganda tiga anak-anak, itu ngitungnya tetap satu. Begitu. Kalau sebagai pasangan elektron ikatan. Terus bebasnya ada berapa di situ? Satu juga kan? Berarti ketemunya adalah dua koordinasinya. Kalau dua, kita jumlah pangkat-pangkatnya di sini yang menghasilkan dua itu yang mana? S ini artinya kalau nggak ada angkanya pangkat satu anak-anak. Ini pangkat satu, berarti ketemunya berapa? Dua. Dua. Ini satu, berarti ketemunya berapa? Tiga. Ini ketemunya berapa? Empat. Empat. Ini ketemunya lima. Ini ketemunya enam. Berarti mana yang sama dengan dua? Yang A. Berarti jawabannya adalah SP. Kenapa yang D ketemunya lima? Kenapa? Kenapa yang D kok lima, kok nggak empat? Yang SP tiga D. Ini satu ditambah tiga? Oh iya. Tambah satu, ayo. Lima itu. Begitu ya? Cukupan anak ya? Pertemuan hari ini ya? Luar biasa, kita sudah bisa membahas 12 soal UDPK yang luar biasa. Minggu depan, saya sudah menyiapkan soal yang lebih ekstrim daripada ini. Semoga kita minggu depan masih bisa ketemu lagi.